Pernahkah kalian bertanya mengapa luar angkasa sangat gelap? Bukankah ada banyak benda atau objek angkasa yang memancarkan sinarnya? Mari kita bahas. Ada beberapa faktor mengapa luar angkasa itu gelap. Faktor pertama karena kehampaan. Kalian sadar tidak, meskipun luar angkasa penuh dengan bintang dan objek angkasa lain, namun nyatanya, luar angkasa sebagian besar kosong. Kenapa dianggap sebagian besar kosong? Karena tidak ada partikel yang cukup padat untuk menyebabkan penyebaran cahaya secara signifikan, akibatnya, cahaya dari bintang atau objek angkasa lainnya memiliki jalur yang bebas hambatan. Sederhananya seperti ini, Bayangkan jika planet-planet saling berdempetan dan berjarak sangat dekat, bahkan lebih dekat dari jarak bumi ke bulan, maka, planet-planet itu akan saling memantulkan cahaya dari bintang terdekatnya dan akan membuat warna di sekitarnya beragam. Namun pada kenyataannya, jarak planet atau objek angkasa yang satu dengan yang lainnya relatif sangat jauh, maka ruang kosong di antara planet atau objek langit itu akan membuat cahaya merambat atau menyebar ke segala arah. Inilah yang menyebabkan latar belakang langit terlihat gelap atau hitam. Faktor keduanya karena radiasi gelombang panjang, saat membicarakan radiasi dalam konteks astronomi, biasanya mengacu pada energi elektromagnetik yang dipancarkan oleh objek di alam semesta. Namun, sebagian besar energi yang dipancarkan terletak pada gelombang panjang yang tidak terlihat oleh mata manusia. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalian pasti punya televisi, televisi kalian pasti ada remotenya. Nah, sinar inframerah pada remotenya itulah contoh dari bentuk radiasi gelombang panjang. Mata kita tidak dapat melihatnya, namun, sensor di televisi kalian dapat menangkapnya dengan sensor inframerah. Maka dari itu, untuk mengamati luar angkasa lebih jelas dan detail, para astronom membutuhkan instrumen khusus seperti teleskop yang dilengkapi dengan banyak sekali sensor untuk menangkap gelombang panjang di luar angkasa. Faktor terakhir kenapa luar angkasa itu gelap adalah redshift. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan radiasi gelombang panjang. Redshift terjadi ketika cahaya dari objek yang jauh di alam semesta mengalami pergeseran karena meluasnya alam semesta ini, pada akhirnya objek tersebut semakin jauh dan menciptakan gelombang panjang yang lebih besar dan cahayanya akan terlihat lebih merah. Meskipun objek tersebut masih memancarkan cahaya, tapi karena pergeseran redshift tersebut, jadi jauh lebih susah dilihat atau diamati tanpa sensor penangkap radiasi gelombang panjang yang kuat. Kesimpulannya, mata kita tidak didesain untuk menangkap cahaya gelombang panjang tersebut dan kita membutuhkan bantuan sensor untuk dapat melihatnya. Itulah mengapa luar angkasa terlihat gelap, seakan-akan terasa sangat misterius sekali. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Like jika kalian suka dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.